Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the different. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa-biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di republik kita gak pernah vacation, kerja terus-terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus di Jimin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget di Jimin, gak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras.